Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan Pembukaan favorit Magnus Carlsen ketiga Memegang buah hitam Dan partai ini dimainkan oleh Elbold Blicra Melawan Magnus Carlsen di Norwegia Kampionship 1999 Yang mana saat itu Usia Magnus Carlsen baru 9 tahun teman-teman Dimulai dari E4, C5 Kuda F3, kuda C6 dan gajah C4 E6 Disini putih langsung rokade teman-teman D5 Gajah KE2 dan Pion kali pion Kuda KE1 Dia mau mencoba Mengecoh tempo dari Magnus Carlsen dengan Sengaja menghindar kudanya Ke E1 teman-teman Tapi dijawab kuda F6 Oleh Carlsen D3, E kali D3 C kali D3 Gajah ke D6 Pembukaan Sicilia varian Old ini Dimainkan di partai ini teman-teman Gajah G5, H6 Gajah H4 Dan rokade dari Carlsen Kuda C3, B6 Dan gajah G4 Setelah semua perwira dari putih ini dikeluarkan teman-teman Dijawab dengan gajah B7 Persiapan untuk menusuk G2 Kuda F3 G5 Dan dibalas dengan Kuda kali G5 Mungkin saat itu Pemain senior dari putih ini teman-teman Menganggap bahwa tidak mungkin Carlsen bisa melawan permainannya yang sangat akurat Tapi diterima oleh Carlsen teman-teman Gajah kali peon Dan kuda ke E5 Setelah mengancam gajah terang dari putih ini Gajah ke H3 Gajah ke E7 Dilanjutkan dengan F4 Disini dibalas dengan kuda kali D3 teman-teman Jelas disini Untung peon dari manus Carlsen teman-teman Gajah ke H6 Setelah mengancam benteng Benteng ke E8 Menteri ke E2 Dan dijawab dengan Menteri ke D4 Cek Disini Tidak bisa ditutup teman-teman Kalaupun ditutup Maka pasti dipukul oleh kuda Raja ke H1 Dan kuda ke E4 Jelas tujuannya adalah Titik F2 Dari langkah manus Carlsen teman-teman Menteri ke E4 Cek Langkah yang sangat pelik disini teman-teman Dan dibalas dengan gajah G5 oleh manus Carlsen Luar biasa Dan jika di posisi ini teman-teman Gajah memukul gajah Maka yang terjadi Kuda tetap cek Dan akan mengambil menteri teman-teman Kalaupun disini dipukul oleh benteng Akan kembali cek Setelah G1 baru disini Tidak tertarik lagi dari manus Carlsen Dengan menteri Melainkan akan membunuh Yakni K1 Arah cek ini Dipaksa dari Putih Dan setelah K1 teman-teman G1 cek Dipukul oleh benteng Diklos dengan cek mat Bagaimana jika di posisi ini teman-teman Dipukul dengan Kuda Terlebih dahulu Sebelum meng-closing Dari memukul gajah gelap Hitam Maka akan terjadi Dipukul oleh gajah Setelah cek Disini cukup G6 Dan ketika memaksa F5 Dipukul oleh Pion Gajah kali gajah Kali pion disini Dan Kuda F2 cek Tentu disini Sangat pelik teman-teman Apakah tawarannya dipukul Atau menghindar Kalau menghindar Dipastikan Dia harus kehilangan menteri Atau cek mat Dan jika dipukul Dipukul oleh Menteri Dan disini misalnya Memukul gajah Maka dipastikan Cek mat juga teman-teman Kalaupun dipukul Tetap di close dengan cek mat Sangat akurat Hitungan dari manus Carlsen Di usia yang sangat Mudah itu teman-teman Kembali ke posisi Di saat gajah G5 ini Menutup cek dari Putih Langkah partai Dipukul oleh Pion teman-teman Dan disini Kuda cek Jelas dia harus Gilangan menteri Teman-teman Dan setelah raja Ke G1 Dipukul menteri Oleh manus Carlsen Sekaligus cek F2 F2 Dipukul oleh Menteri teman-teman Dan setelah Ke H1 disini Kuda G Ke E5 Masih memberikan Celah Untuk Buah Dari Putih Benteng G1 Kuda E1 Disini langsung Kuda ke B5 Teman-teman Mencoba Menggerpu Benteng Dari Hitam Gajah kali G2 Cek Dilanjutkan dengan Gajah kali G2 Kuda kali G2 Disini teman-teman Jika Benteng Memukul Gajah Maka akan disini Datang Menteri F1 Cek G1 F3 Cek G2 Disini Datang Kuda Ke D3 Teman-teman Kemana pun Langkahnya ini Misal G6 Maka disini Diulang kembali Teman-teman Langkah cek tersebut Dan semisal disini G1 Dipastikan cek Met Teman-teman Kembali ke posisi Disaat posisi ini Teman-teman Langkah partai Kuda ke C7 Masih berharap Mau mengambil Benteng ini Teman-teman Dan dijawab dengan Kuda K3 Kuda kali E8 Masih mencoba Melawan dari Putih Karena mungkin Merasa lebih senior Maka disini F3 Cek G2 Langsung di Cross check Met oleh Talsen Tercengang dia Teman-teman Dari langkah Junior Mengalahkan senior Baik Kita lanjut Ke pembukan favorit Yang kedua Yang kedua ini teman-teman Adalah Pembukaan Rui Lopez Ketika Magnus Carlsen Menggang buah hitam Dan putih Memberikan Empat Dan dijawab Dan E5 Partai ini Dimainkan oleh Sebastian Bonjeler Melawan Magnus Carlsen Pada tahun 2005 Teman-teman Dimulai dari Empat E5 Dijawab oleh Carlsen Kuda F3 Kuda C6 Dan gajah ke B5 Langsung Disini A6 Dijawab oleh Carlsen Tahu bahwa Kuda ini Akan dipukul Harus kehilangan Pion E5 Dan ternyata Betul Teman-teman Pion D Kali Gajah Dan ternyata Putih langsung Rokade Terlebih dahulu Teman-teman Gajah ke G4 Langsung mengepin Langkah kuda ini Kemungkinan Mengukul Pion H3 Gajah H5 G4 Tetap memaksa Ingin mengambil Pion Teman-teman Gajah G6 Dan disini Dipukul Pion Oleh Kuda Gajah D6 Dengan mengancam Kuda Gajah Kuda Kali gajah Disini Pion H Memukul Kuda Dilanjutkan Menteri F3 Disini Dijawab Menteri H4 Oleh Carlsen Jelas Menang 1 Atau Mengembalikan Pion Yang hilang Tadi Teman-teman Raja ke G2 Untuk melindungi Pion Yang di H3 Maksud dari Putih Kuda F6 Dilanjutkan Dengan I5 Disini Teman-teman Kuda Kedilima Disini Boleh Dari Putih Sebenarnya Memukul Gajah Tapi Masalahnya Jika Dari Putih Ini Memukul Gajah Teman-teman Maka Yang terjadi Cek Dan setelah Dipukul oleh Menteri Maka Alamat Cek Mat Karena Satu-satunya Hanya G1 Dan di Close Dengan Cek Mat Baik Kembali Ke posisi Di saat Kuda D5 Langkah Partai D4 Djawab oleh Putih Teman-teman Gajah Kuda 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 B4 Sekilas Langkah Ini Seperti Langkah Kehilangan Arah Dari Manus Kalsen Padahal Memang Sudah Direncanakan Dengan Memposisikan C2 Kuda K3 Diblok Langkah Langkah Itu Dan Disini Hitam Langsung Rokade Gajah E3 Kuda D3 Dan Pte Agb 1 G5 Dilanjutkan Dengan Menteri F3 C5 Membiarkan Pion Ini Dipukul Putih Yang Di F7 Tapi Dengan Kompensasi Cek Mat Ketika Itu Berani Dipukul Dx C5 Gajah C5 Dilanjutkan Dengan Gajah Kali Gajah Sorry Gajah Kali Pion Disini Dan Kuda Mengancam Menteri Menteri F5 Cek Dengan Langkah Paksa Ini Dipukul Oleh Kalsan G Kali F5 Dan Benteng D3 Teman Teman Dengan Mengancam Pion Yang Di H3 Maksudnya Jika Disini H4 Maka Disini F6 Dan Setelah Ke F4 Misalnya Akan Datang Dipukul Pion Pion Teman Teman Gajah Kali E5 Misalnya Jelas Disini Unggul Dari Hitam Teman Teman Jika Pilihan Langkah Dimainkan Putih Kembali Ke Posisi Disaat Benteng D3 Langkah Partai Dimainkan Hitam Kuda C2 Benteng Disini Memukul H3 Gajah Ke E3 Dan Cek Setelah Cek G3 Dilanjutkan Dengan Gajah Ke D6 Disini Dijawab Dengan C5 Langkah Yang Memaksa Ini Langsung Benteng Cek H3 Teman Teman Dan Disini Pilihannya Hanya Satu Yaitu Ke F4 Raja F4 F3 Masih Ada Celah Untuk Lari Yaitu Di Posisi E4 Atau G4 Langkah Partai Dia Ke E4 Langsung Datang Menteri Ke H4 Cek Sorry Benteng Raja Ke D5 Sudah Mulai Kehilangan Arah Dan Disini Kuda C6 Membiarkan Gajah Dibukul oleh Pion Ternyata Djawab Dengan Kuda D4 Jika Disini Pion Kali Gajah Teman Teman Maka Cek Mat Tidak Ada Celah Untuk Bisa Lari Atau Ditutup Di Saat Posisi Kuda C6 Langkah Partai Kuda Kedempat Teman Teman Dan Disini Benteng Memukul Sekaligus Cek Di Posisi Ini Dari Hitam Menyerah Pertanya Pertanya Bagaimana 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 Dipukul Jika Dipukul Oleh Kuda Teman Teman Maka Disini Langsung Checkmate Tidak Ada Tempat Raja Ini Bisa Berlindung Kembali Ke posisi Di saat Benteng Memukul Pion F5 Ini Teman Teman Bagaimana Kalau Raja Kesimpat Jika Raja Kesimpat Akan Datang Dipukul Oleh Gajah H1 Misalnya Benteng Kali B4 Jelas Disini Memaksa Pertukaran Dan Jika Dipukul Dipukul Oleh Gajah Satu Perwira Unggul Dari Hitam Sekaligus Pion Masih Banyak Hitam Daripada Putih Teman Teman Makanya Di Posisi Benteng Kali F5 Ini Dari Putih Langsung Menyerah Teman Teman Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Di Partai Yang Ketiga Teman Teman Pembukaan Gambit Menteri Yang Ditolak Yang Dimainkan Oleh Predrag Nikoli Melawan Magnus Carlsen Di World Kampionship 2015 Dimulai D4 D5 C4 E6 Kuda F3 A6 Dan E3 Kuda F6 Dijab Carlsen Kuda C3 Disini Langsung Dipukul Pion Oleh Carlsen Gajah Gali Pion Dan B5 Gajah Ke E2 Dilanjutkan Dengan Gajah B7 Putih Langsung Rokade Disini Kuda B ke D7 Gajah D2 Gajah D6 Persiapan Untuk Menusuk Ke H2 Dibalas Dengan Benteng C1 Hitam Hitam Langsung Rokade Menteri Langsung Ke E1 Disini Dan Menteri Ke E7 Kuda Ke B1 E5 Gajah A5 E D5 Dilanjutkan Dengan Kuda Kali D4 Menteri E5 G3 Karena Untuk Menghalangi Langkah Cek Daripada Menteri Ini Teman C5 Dijawab Oleh Carlsen Gajah Ke F3 Dia Tidak Memindahkan Kuda Memilih Untuk Mengadu Terlebih Dahulu Teman Gajah Kali Gajah Dan Kuda Kali Gajah Menteri Kali B2 Disini E4 Ancamannya Untuk Salah Satu Perwira Dari Carlsen Akan Didapat Disini Langsung Dipin Dengan Benteng F Ke E8 Oleh Carlsen Gajah C3 Menteri Kali E2 Setelah Menteri Mukul Pion E5 Disini Teman Teman Menteri Ked 5 Untuk Kemungkinan Dipaksa Nanti dipukul Teman Teman Setelah Menteri Putih Bergeser Jika Disini Menteri Ke I2 Untuk Lebih Didukung Dengan Perwira Lainnya Maka Disini Akan Dipukul Terlebih Dahulu Setelah Disini Kalaupun Dipukul Menang Kekuatan Dari Hitam Langkah Terbaik Misalnya Mengancam Dengan Benteng Maka Disini Tidak Perduli Dari Hitam Pasti Akan Memukul Gajah Ini Teman Teman Menteri Memukul Benteng Dan Disini Dipukul Setelah Memukul Menteri Jelas Disini Umukul Dari Hitam Satu Perwira Teman Teman Kembali Ke Posisi Disat Menteri D5 Langkah Partai Menteri KD1 Teman Teman Dia Memaksa Untuk Pertukaran Dan Menteri Kali Menteri Benteng Kali Menteri Gajah Kali Pion Disini Teman Teman Dari Putih Langsung Menyerah Kok Menyerah Kan Masih Ketat Mungkin Begitu Teman Temannya Jika Disini Dipukul Oleh Gajah Teman Teman Datang Kuda Mukul Dan Ketika Kuda Kali Kuda Perhatikan Tiga Pion Bebas Disayap Raja Ini Siap Promosi Disayap Menteri Teman Teman Siap Promosi Yang Susah Untuk Dibendung Kemungkinan Yang Kedua Kenapa Dia Menyerah Bagaimana Kalau Dipukul Oleh Kuda Tadi Pertama Dipukul Oleh Gajah Sama Aja Teman Teman Bagaimana Kalau F4 Akan Datang Kuda C4 Jelas Posisinya Menjadi Sangat Bagus Nantinya Dari Hitam Ketika Dipukul Disini Walaupun Perwira Perwira Sama Pion Sisi Tiga Tetap Teman Teman Baik Makanya Di posisi Ini Dari Putih Menyerah Kita Lanjut Ke Partai Berikutnya Di Partai Yang Keempat Teman Teman Pembukaan Queen Pond Salah Satu Kesukaan Dari Magnus Carlsen Dan Partai Ini Dimainkan Oleh Thomas Fodor Melawan Magnus Carlsen Di World Kampionship 2002 Dimulai D4 D5 Dan Kuda C3 Kuda F6 Gajah G5 Kuda B ke D7 Kuda F3 Dengan Varian Dua Kuda Ini Dilanjutkan Dengan C6 Dijab Oleh Carlsen E3 Dan Menteri K5 Langsung Gajah D3 Kuda E4 Dan Disini Putih Langsung Rokade Teman Kuda Memukul Gajah Kuda Kali Kuda Dan Kuda F6 E4 Mengajak Pertukaran Disini Dijab Dengan Gajah G4 Dilanjutkan Dengan F3 Dan Setelah F3 Perhatikan Langkah Tekat Ki Dari Carlsen Yang Sangat Susah Dibaca Carlsen Tidak Memilih Memunturkan Gajah Mereka Dia Juga Memukul Pion Dengan Sama Sama Mengancam Gajah Teman Teman Dan Jika Disini Dipukul Gajah Maka Disini Datang Menteri Yang Memukul Kuda Teman Teman Kemungkinan Kemungkinan Lain Bagaimana Kalau Kuda Yang Memukul Maka Disini Gajah Baru Ke H5 Teman Teman Kalaupun Disini C3 Misalnya Kuda Kali 4 Dilanjutkan Dengan Kuda Kali 4 Tidak Ada Kerugian Satu Sama Lain Kembali Ke Posisi Tekat Tiki Yang Dimainkan Oleh Carlsen Langkah Partai Dimainkan Oleh Putih Dia Dibukul Dengan Kuda Teman Teman Dan Dibalas Dengan Gajah F5 Kuda E2 E6 C3 Gajah G6 Dan Disini Kuda Kali Kuda Sekaligus Cek Dibukul Oleh Pion Kuda G3 Pertahanan Dari Putih Disini Sekilas Sangat Susah Untuk Ditembus Teman Teman Tapi Di Posisi Ini Dari Carlsen Langsung Rokado Panjang F4 Gajah Gali Gajah Dilanjutkan Menteri Gali Gajah F5 B4 Menteri D5 Dibalas Dengan Menteri D2 Gajah E7 Benteng F3 Dan Gajah Ke H4 Benteng B1 Disini Jelas Tujuannya Untuk Mendobrak Dari Pertahanan Sayap Menteri Hitam Ini Teman Teman Gajah E7 Dilanjutkan Dengan Kuda F1 Untuk Persiapan Mengancam Menteri Dari Hitam C5 Dijawab Dengan Kuda G3 Dengan Mengancam Menteri Menteri G4 Dan disini Menteri B2 Teman Pion Pion Dilanjur B Ini Tetap Tertutup Dengan Menteri Kuda C4 Dilanjutkan Gajah F6 Dijawab Dengan Menteri B3 Disini Pion Kali Pion Teman Teman Dan Benteng C1 Sebenarnya Kalaupun Dipukul Sebenarnya Sudah Bisa Pion Tapi Hanya Untuk Menahan Laju Kemungkinan Berniat Untuk Promosi Dari Pion Ini Benteng H G8 Dilanjutkan Dengan Raja Ke F1 Karena Jika Tidak Bergeser Akan Dipukul Benteng Ini Teman Teman Perhatikan Langkah Tastis Yang Dimainkan Oleh Manus Carlsen Langkah Ini Sangat Jarang Ditemui Kombinasi Yang Sangat Susah Dibaca Teman Teman Dan Susah Ditebak Carlsen Memilih Langkah Yang Sangat Brilian Tapi Juga Mematikan Teman Teman Di posisi Ini Dari Carlsen Membuang Benteng Dengan Mukul Pion G2 Sudah Mustahil Sepertinya Ini Langkah Bagus Yang Membuat Dari Putih Menyerah Teman Dan Dan Masalah Pilih Pilih Harus Dipukul Atau Benteng Diadu Di F2 Pilih Langkah Partai Dari Putih Menjawab Mengukul Dengan Raja Satu Langkah Dari Ini Ternyata Dia Menyerah Teman Teman Mana Langkah Carlsen Adalah C Ke E2 Kan Masih Bisa Ditutup Mungkin Itu Pertanyaannya Dari Teman Teman Baik Kita Analisa Disini Ada Dua Kemungkinan Langkah Terbaik Jika Ditutup Dengan Benteng Akan Datang C Oleh Benteng Satu Satunya KH1 Setelah KH1 Disini C K4 Tidak Akan Tertarik Dengan Benteng Tersebut Karena Masih Ada Kemungkinan Diadu Ketika Masih Dipukul Benteng Itu Teman Dan Ini Hanya Pilihan Ditutup Tetap Checkmate Kembali Ke posisi Di saat Menteri E2 Langkah Kombinasi Yang Susat Dibaca Ini Bagaimana Kalau Raja Langsung Ke G1 Kalau Raja Langsung Ke G1 Teman Teman Menteri Akan Memukul Benteng Terlebih Dahulu Dan Kemana Pun Ini Misalnya Datang Kuda Ke B6 C Maka Akan Dibukul Teman Teman Dan Setelah Menteri Misalnya Simpat Mencoba Mengalihkan B8 Dan Sekarang Sudah Tidak Bisa Cek Lagi Teman Teman Ketika KF1 Maka Diklose Dengan G8 Cek G2 Tetap Cek 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 Teman Teman Makanya Di Posisi Menteri E2 Ini Dari Putih Menyerah Walaupun Mungkin Banyak Yang bertanya Tanya Kok Bisa Menyerah Kemungkinan Konyol Terakhir Teman Teman Bagaimana Kalau Raja Lari Ke H3 Ini Sama Jak Bolong Tetap Cek 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 Baik Kita Lanjut Ke Pembukaan Favorit Kalsen Berikutnya Pembukaan Favorit Yang kelima Ketika Kalsen Megang Buah Hitam Adalah Queen Indian Yang Dimainkan Oleh Suni Osmu Melawan Monus Kalsen Pada Tahun 2004 Dimulai D4 Kuda F6 Dan C4 E6 Kuda F3 Dan B6 A3 Gajah A6 Menteri C2 Dijawab Dengan Gajah B7 Oleh Kalsen Kuda C3 C5 Dan E4 CxD4 Kuda D4 Gajah C5 Kuda B3 Dan Kuda C6 Langsung Gajah Ke F4 Dijawab Dengan E5 Dan Gajah Ke G5 H6 Gajah H4 Dan Disinilah Sorokade Kalsen F3 Benteng C8 Dan Disini Langsung Rokade Panjang Dari Putih Akan Datang Serangan Siksak Yang Penuh Teka Teki Dari Partai Ini Teman Teman Dengan Varian Fargo Defense Yang Dimainkan Oleh Kalsen A6 Dijawab Oleh Kalsen Dan Menteri D2 Kuda X4 Perhatikan Kedua Pemain Sama-sama Menantang Pertukaran Menteri Dan Jika Disini Gajah Kali Menteri Tentu Disini Juga Mengukul Menteri Dipukul Oleh Raja Ataupun Beteng Sama-sama Hilang Hanya Merubah Posisi Lebih Bagus Dari Pertahanan Hitam Jadinya Kembali Ke Posisi Disaat Kuda Kali Pion Langkah Partai Teman-teman Kuda Kali Kuda Dan Disini Kalsen Memukul Gajah Kuda Kali C5 Pion Kali Kuda Menteri Kali D7 Dengan Mengancam Gajah Yang Di B7 Gajah Ke A8 Menteri F5 Benteng F D8 Disini Mengajak Pertukaran Dan Disini G3 Langsung Dipukul Cek Raja Kali Benteng D8 Cek C1 Benteng Ke B8 Dengan Mengancam Kuda Kuda D2 Disini Kuda D4 Dilanjutkan Dengan Menteri D3 Sudah Mulai Khawatir Dia Mundur Kembali Kuda Kali F3 Perhatikan Lagi-lagi Langkah Tekadki Yang Memaksa Pertukaran Disini Jika Disini Menteri Kali Menteri Akan Datang Benteng Yang Mukul Sekaligus Mengancam Kuda Dan Jika Disini Kuda B1 Teman Teman Disini Lagi-lagi Tetap Dipaksa Dengan Ancaman Adalah Benteng Yang Di H1 Ketika Disini Bergeser Maka Akan Dipukul Setelah Dipukul Pemukul Raja Dipin Kalaupun Ini Ke C2 Tetap Pin Ini Tidak Akan Dilepas Hidam Nantinya Teman Teman Kembali Ke posisi Di saat Kuda Kali Pion F3 Langkah Partai Dipukul Kuda Teman Teman Setelah Dipukul Oleh Kuda Dari Kalsan Sebenarnya Teman Teman Ini Memukul Menteri Tetap Dapat Satu Perwira Atau Hanya Terjadi Dikembalikan Perwira Tersebut Karena Dari Kalsan Sudah Rugi Satu Perwira Bukan Tapi Dari Kalsan Memilih Menteri Ke F6 Teman Teman Menteri Ke C3 Langsung Dipukul Oleh Gajah Sekarang Sudah Kembali Perwira Tersebut Sekaligus Mengancam Benteng G1 Benteng Gajah Ke 4 Dibalas Dengan Gajah D3 Maka Langsung Dipukul Oleh Kalsan Menteri Disini Langsung Mengukul Gajah Dan Satu Langkah Dari Putih Menyerah Teman Teman Kemana Langkah Kalsan Yang Membuat Menyerah Adalah Menteri Ke F2 Dipartai Teman Teman Ini Langsung Menyerah Bagaimana Kalau disini Menteri D1 Maka Akan Checkmate Kembali Ke posisi Bagaimana Kalau Benteng Ke F1 Maka Datang Memukul Sekaligus Cek Setelah D1 E4 Dan Jika Disini Menteri Bergeser Tentu Ancamannya Tetap Checkmate Ketika D2 Mengajak Pertukaran Putih Menteri Masih Bisa Mengukul Pion Teman Teman Dan Misalnya Disini Menteri Tidak Bergeser Ke C2 Maka Bisa Jadi Nanti Akan Hilang Menterinya Ketika Ke C2 E3 F2 Misalnya B3 Dan Benteng Ke E2 Maka Disini Akan Datang C Benteng Ke D2 Maka Disini G1 Teman Teman Dipaksa Untuk Keluar Dan Setelah Disini Hanya Ke E2 Maka Disini Baru E3 Sekaligus Checkmate Teman Teman Kemungkinan Yang Lain Di Posisi Ini Kenapa Dia Menyerah Bagaimana Kalau B4 Hilang Benteng Ini Teman Teman Makanya Di Posisi Menteri F2 Dari Putih Menyerah Teman Teman Kita Lanjut Ke Partai Yang Terakhir Pembukaan Terakhir Favorit Carlson Ketika Pegang Buah Hitam Teman Teman Adalah Nimzu India Yang Dimainkan Oleh Glenn Gaslan Melawan Magnus Carlson Pada Tahun 2001 Yang Mana Glenn Gaslan Ini Salah satu Pemain Senior Yang Cukup Kuat Pada Saat Itu Teman Teman Dimulai D4 Kuda F6 Oleh Carlson C4 Dan E6 Kuda C3 Gajah B4 Menteri C2 Disini Carlson Langsung Rokade A3 Gajah C3 Menteri Gajah Dan B6 Gajah G5 Gajah B7 F3 Dan D5 E3 Kuda B D7 Gajah D3 H6 Setelah Diancam K4 Menteri Langsung G8 Gajah G3 Dilanjutkan Dengan Benteng KC 8 C5 Jelas Jelas disini Mengajak Pertukaran Untuk Mendobrak Karena Jika tidak Dipukul Dia akan Mengancam Dua perwira Dari Carlson Pion Kali Pion Pion Kali Pion Dan D4 Setelah Diancam Terlebih dahulu Disini Dipukul oleh Menteri E5 Lagi-lagi Tidak Diberikan Kesempatan Menteri C3 Langsung Dijawab E4 Tidak Diberikan Kesempatan Dari Langkah Akan Mendorong Pion Ke C6 Ini Teman-teman C6 Tetap Maka disini Dipukul Gajah Oleh Carlson Dan Jika disini Pion Memukul Kuda Ataupun Gajah Akan Datang Cek Teman-teman Sungguh Langkah Ini Yang Sangat Merepotkan Nantinya Untuk Langkah Putih Terbaik Disini Hanya KF1 Akan Datang Kuda Galip Pion Benteng E1 Misalnya Mengancam D6 Benteng D1 Gajah A6 Dan Benteng D2 Ini Langkah Terbaik Sudah Dimainkan Oleh Hitam Ketika Pilihan Langkah Itu Dimainkan Akan Datang Disusul Kuda F6 Gajah F2 Dan C5 Telah Keunggulan Dari Hitam Secara Posisional Dan Juga Secara Materi Masih Unggul Pion Dari Hitam Kembali Ke posisi Di saat Pion Kali Gajah Ternyata Dia Tahu Langkah Akan Dibuangnya Atau Diambilnya Pion Yang Di E3 Ini Teman Teman Dia Memilih Untuk Menggeser Terlebih Dahulu Gajah Ke F2 Dan Setelah Itu Teman Teman Carlsen Menaikan Kuda Kedilima Dengan Mengancam Menteri Tapi Disini Tetap Dipukul Kuda Yang Di D7 Menteri Kali Pion Dilanjutkan Dengan Menteri Kali Pion Teman Teman Menteri Keenam Persiapan Untuk Pertukaran Nantinya Dan Putih Ternyata Teman Langsung Langsung Rokade Panjang C5 Dilanjutkan Dengan Menteri C4 Benteng FGD8 Dan 4 Mungkin Dia pikir Bahwa Akan Terjadi Pertukaran Dan Unggul Dari Putih Dari Tekanan Maksudnya Secara Materi Masih Sama Teman Teman Kuda Ke E3 Sekarang Malah Balik Mengancam Ini Langkah Aneh Teman Teman Kenapa Setelah Dipin Mungkin Kalau kita Berpikir Pasti Kuda Ini Adalah Ke F4 Bukan Ke E3 Teman Teman Tapi Carlson Memilih Untuk E3 Langsung Dipukul Benteng Sekaligus Cek Dan Benteng Kali Benteng Dan Disini Ternyata Teman Teman Bagaimana Kalau Menteri Kali Menteri Ada Langkah Cek Men Disini Ternyata Rupanya Teman Teman Baik Kembali Ke Posisi Di Saat Benteng Kali Benteng Ini Langkah Partai Dijawab Oleh Putih Menteri K2 Menteri Disini Satu Langkah Dijalankan Oleh Carlson Dan Putih Menyerah Kemana Langkah Itu Yang Membuat Dari Putih Menyerah Teman Teman Adalah Menteri Kesih Part Cek Di Partai Teman Glen Gaslan Pemain Senior Tersebut Menyerah Atas Langkah Carlson Yang Menteri Kesimpatan Disini Ada Beberapa Kemungkinan Tapi Masalahnya Jika Disini Menteri Kali Menteri Maka Checkmate Kembali Ke posisi Di Saat Simpat Bagaimana Kalau Raja Ke B1 Akan Datang Benteng Ke D1 Dan Ini Meminta Menteri Teman Karena Tidak Ada Jalan Untuk Raja Setelah Dipukul Maka Dipastikan Dari Hitam Menang Teman Teman Makanya Di Posisi Menteri Sifat Dari Putih Langsung Merupakan Raja Baik Itulah Pembukaan Favorit Ketika Magnus Carlson Menggang Buah Hitam Teman Teman Semoga Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai Sampai